Terima kasih. Kepada saudara terkait kebersihan, untuk kita sama-sama menjaga kebersihan di tempat ini. Karena kita tahu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Amin. Amin. Mari saudara kita mau satukan hati kita, kita mau masuk ke dalam ibadah raya kita pagi ini. Biar ibadah ini berkenan di hadapanmu Bapak. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami jadi kata-kata masmur yang menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Kami ingin masuk dalam hadiratmu lebih lagi Bapak. Urapi setiap kami masing-masing Tuhan Yesus. Layakan kami di hadapanmu untuk menyembah dan memuji-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bawa kami masuk Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadiratmu yang kudus Tuhan. Kami ingin merasakan hadiratmu lebih lagi Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam hadiratmu ada kemenangan. Di dalam hadiratmu ada sukacita dan damai sejahtera yang tak akan pernah berhenti. Dan tak akan pernah berkesudahan Tuhan. Tuhan Yesus, urapi setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Agar kami fokus menyembahmu pada pagi ini Tuhan Yesus. Oh, mari sembah Tuhan. Mari angkat suara kita saudara. Kita mau sama-sama sembah Tuhan pagi ini. Kita sama-sama mau menyenangkan hatinya. Kita sama-sama mau menyembah dan memuji namanya. Oh, haleluya. Oh, Yesus, kami menyembahmu. Oh, Yesus, kami angkat tangan kami. Kami sembah engkau. Bapak satu-satunya. Oh, Yesus, kami tersungguh. Kami tersungguh di kakimu, Tuhan. Kami tersungguh di kakimu, Bapak. Kami memohon setiap penyembahan kami, Tuhan. Menjadi penyembahan yang layak di hadapanmu, Tuhan Yesus. Yesus, mari kita minta sama Tuhan. Minta perkenanan Tuhan atas ibadah kita hari ini. Minta perkenanan Tuhan atas setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Shikai Adalala... Haleluya... Haleluya... Yesus... Haleluya... Bapak kami sembah, bapak engkau pujian kami, engkau penyembahan kami, haleluya. Yesus kami panggil, curahkan hadiratmu di sini. Kami butuh Tuhan, kami butuh hadiratmu turun Tuhan. Kami butuh hadiratmu pengurapi segini doang angini Tuhan. Kami butuh kemuliaanmu turun Tuhan Yesus. Pengurapi setiap jemaat yang hadir pada pagi ini Tuhan. Kami butuh hadiratmu Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan. Ku masuk ke hadiratmu di tempat kudusmu Tuhan. Seguh tidak ada kata-kata Tuhan. Tidak ada kata-kata selain kami puji dan sembah. Kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu. Kami selalu memuji dan menyembahmu. Memuji dan menyembahmu. Sama-sama kita mau katakan. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah kau dan sembah engkau di dalam baikmu. Ku tersyukur di kakimu. Hingga kemuliaanku. Hingga kemuliaanku. Ternyata jalanku. Ku kemasu ke hadiratmu. Di tempat kudusmu Tuhan. Tidak ada kata-kata selain kami memuji. Tidak ada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu. Tidak ada kata-kata selain puji dan sembahmu. Tidak ada kata-kata selain ku. Penuhi tanpa dirimu Amin sembahkan Ku sembahkan dalam baikmu Ku tersungguh di kakimu Hingga kemuliaanku Kanyata dalammu Engkau Tuhan pujianku Engkau Tuhan kemuliaanku Kekudusanmu memenuhi tempat ini Tuhan Memenuhi ruangan ini Tuhan Yesus Amin sembahkan Ku sembahkan dalam baikmu Ku tersungguh di kakimu Hingga kemuliaanku Kanyata dalammu Sekarang kita akan mengatakan bahwa Engkau pujianku Engkau Tuhan pujianku Engkau Tuhan kemuliaanku Kekudusanmu Penuhi tanpa dirimu Ku sembahkan dalam baikmu Ku tersungguh di kakimu Hingga kemuliaanku Kanyata dalammu Sebab kami yakin Tuhan Yesus Ketika kami bermasmur Kedamu Tuhan Kemuliaanku akan turun Hadiranku akan turun Tuhan Yesus Sekarang kita akan mengatakan bahwa Engkau Jangan kemuliaanku Hingga kemuliaanku Ketika kami Sekarang kamu menyebaran kami Sekarang kamu Penuhi tempat ini Tuhan Penuhi tempat ini dengan kekudusanmu Kau puja kami satu-satu menunggu Kau minta ke-sungguh tinggal dikirimu kami berdoa di memuji Tuhan mari rasakan hadirat Tuhan di hati kita mari rasakan keberadaan Tuhan di sisi kita setiap waktunya rasakan bahwa dia selalu hadir dalam doa-doa kita dia selalu hadir dalam setiap penyembahan dia selalu hadir dimanapun kita berada kemanapun kita pergi dia selalu hadir kepujian bagi kami Tuhan Yesus tidak ada kata lain selain kami memuji-Mu Tuhan kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus layakan setiap kami di hadapan-Mu Bapak Engkau Tuhan engkau Tuhan kamu makan dengan lembut saudara engkau Tuhan engkau Tuhan engkau Tuhan kamu yang aku terima kasih Tuhan Yesus aku kudusanku penuhi tempat ini aku sembahkan dalam baikmu ku tersungguh ku tersungguh di kakimu hingga kemuliaanku terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus Alhamdulillah 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 Ku sembahkan Terbaikmu Ku tersunggup Di kakimu Hingga kamu yang Kanyata Dalamku Kita bertambah sama katakan Engkau Tuhan Ujianku Engkau Tuhan Kemuliaanku Kekudusanku Kekudusanku Penuhi Tempat Ilimu Kekudusanku 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 Tempat Kekudusanku 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 Hingga ростanku Kekudusanku Kendisеля Kekudusanku Matah Kekudusanku kepadamu, sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akanku kenyangkan dia dan akanku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku haleluya Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih buat penyertanmu, pertolonganmu dalam hidup kami Tuhan di sepanjang minggu Tuhan engkau sudah pelihara kami Tuhan sehingga minggu ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus terima kasih buat kesehatan yang kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan Yesus bagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan Tuhan hadiratmu kami boleh merasakan Tuhan lawatanmu Tuhan atas hidup kami Tuhan biar terus Tuhan urapanmu Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan Yesus engkau mengurapi setiap kami jemaat-jemaatmu Tuhan Yesus kami percaya Tuhan engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapak kami mau berdoa Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi bangsa kami Tuhan biarlah Tuhan Yesus urapanmu Tuhan mengalir bagi bangsa kami Tuhan engkau pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus pulihkan Tuhan dari ekonominya Tuhan Yesus biar Tuhan bangsa kami Tuhan mengalami lawatan Tuhan sehingga Tuhan jiwa-jiwa banyak Tuhan yang bertobat Tuhan di tengah-tengah bangsa kami kami percaya Tuhan Yesus engkau yang ambil kendali bangsa kami Tuhan Yesus karena bangsa kami adalah milikmu Tuhan bangsa kami kepunyaanmu Tuhan Yesus terima kasih Bapak kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus baik dari presiden kami Tuhan baik wakilnya Tuhan dari jajaran tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan biar Tuhan engkau memberikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan agar mereka Tuhan sungguh-sungguh Tuhan memimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini lebih baik lagi Tuhan kami percaya Tuhan Tuhan lah yang memilih mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan Yesus terima kasih Bapak kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan bagi hamba-hambamu Tuhan Yesus para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan dari Bapak Pendeta Insinyur Nikonotoro Harjo Tuhan berserta wakil dan keluarga besarnya Tuhan baik Pendeta Bapak Uwi Komulyono Tuhan berserta wakil dan keluarga besarnya Tuhan terlebih hambamu Tuhan di tempat ini gembala kami Tuhan yang kami kasihi Tuhan Bapak Pendeta Mudarudi Seregar Tuhan berserta wakilnya Tuhan biar Tuhan engkau mengurapi hamba-hambamu ini Tuhan Yesus urapanmu terus mengalir Tuhan bagi hamba-hambamu ini Tuhan tutup bungkus hamba-hambamu ini Tuhan kemanapun mereka Tuhan melangkah Tuhan untuk melayani Tuhan kami percaya Tuhan engkau mengurapi mereka Tuhan memakai mereka lebih dasyat Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaanmu Bapak terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami juga Tuhan berdoa Tuhan bagi tempat ini Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat tempat ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan kami percaya Tuhan urapanmu ada di tengah-tengah tempat ini Tuhan Yesus kau Tuhan yang bekerja atas tempat ini Tuhan biar terlewat tempat ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dilawat Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaanmu Tuhan kami percaya lewat tempat ini Tuhan Yesus boleh berdampak Tuhan di sekitar lingkungan ini Tuhan Yesus berkati juga Tuhan ruang kenari kami Tuhan yang ada di THB Tuhan kau memberkati ruang ibadah kami Tuhan bahkan lingkungannya Tuhan yang kau memberkati Bapak terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi hambamu Tuhan Yesus yang sudah datang Tuhan ke tempat ini Tuhan untuk menamburkan firmanmu mari kita angkat tangan kita Tuhan Yesus biarlah Tuhan Yesus engkau mengurapi hambamu Tuhan pagi hari ini yaitu Tuhan evangelis esteri yaitu Tuhan Yesus kalau Tuhan sudah mengantarkan hambamu Tuhan ke tempat ini Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mengurapi hambamu pagi hari ini Tuhan memakai hambamu lebih dasyat Tuhan pagi hari ini untuk Tuhan Yesus membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk Tuhan membuat jiwa-jiwa jemaat-jemaat di tempat ini semakin bertumbuh biar Tuhan engkau sembunyikan hambamu Tuhan di balik salibmu engkau yang berkata-kata Tuhan atas hambamu evangelis Tuhan Yesus esteri yaitu Tuhan Yesus kami percaya Tuhan engkau memakai mulut bibirnya Tuhan Yesus untuk memberkati jemaat-jemaatmu di tempat ini berkati kesehatannya Tuhan Yesus berkati pelayanannya Tuhan apapun yang dikerjakannya Tuhan engkau membuatnya berhasil bagi kemuliaanmu terima kasih Bapak kami percaya Tuhan lewat firmanmu pagi hari ini yang ditabur hambamu Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini baik yang ada di rumah Tuhan kau memberkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan kami percaya Tuhan jemaat-jemaatmu pagi hari ini adalah jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan jemaat-jemaat yang berkenan di hadapanmu Tuhan Yesus terima kasih Bapak, terima kasih Rok Kudus kami percaya pagi hari ini urapanmu terus mengalir bagi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya amin amin beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita saudara visi kita dari gereja pusat pada tahun ini adalah bangkit jadilah pemenang sama-sama katakan bersama dengan saya tiga kali ya bangkit jadilah pemenang satu, dua, tiga bangkit jadilah pemenang bangkit jadilah pemenang bangkit jadilah pemenang haleluya bangkit jadilah pemenang bangkit jadilah pemenang bangkit jadilah pemenang bangkit jadilah pemenang Tuk berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang Mari kita semua Umat pilihan alat Dengar panggilannya Tuk menggenapi firmannya Sekarang waktunya saudara Tuk berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang Katakan Bukan baki Nyatakan kemuliaannya Bukan baki Nyatakan kebesarannya Sampai setiap lusut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja segala raja Dialah raja Haleluya Tuk berdiri bagi bangsa ini Tuk berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang Tuk berdiri bagi daya Tuk berdiri bagi bangsa ini Bukan baki Tuk berdiri bagi bangsa ini Tuk berdiri bagi bangsa ini Bukan bangkit, nyatakan kebenaannya Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya Sampai setiap lutut tertemut, semua lidah mengaku Yesus Yesus dialahkan, raja segala raja Dialah raja, dialah Tuhan Saya lagi katakan, dialah raja Saudara, siap menerima api kemuliaan dari Tuhan, amin Menangkat tangan kita saudara, kita mau sama-sama terima api kemuliaan Tuhan Menangkat tangan kita saudara, kita mau sama-sama terima api kemuliaan Tuhan Menangkat tangan kita saudara, kita mau sama-sama terima api kemuliaan Tuhan Menangkat tangan kita saudara, kita mau sama-sama terima api kemuliaan Tuhan Tenangkat tangan kita saudara, kita mau sama-sama terima api kemuliaan Tuhan Menangkat tangan kita saudara, kita mau sama-sama terima api kemuliaan Tuhan Dengarkanlah suara Nabi Memanggil semua umatnya Dari seluruh penjuru-ku Jantang untuk menyembahnya Dengarkanlah suara Nabi Kita semua umat Tuhan yang dipanggil amir Dengar Tuhan bersatu-i Mengangkat ujung pancinya Bersirah baju jaga malangah Yesus panglima kita Gunakan semua senjata Allah Melangkut taruh kudus Api kemuliaannya Tercuna dari surga Menuhi kami semua Langkitlah gerejanya Api kemuliaannya Tercuna dari surga Beritakan pada dunia Bahwa Yesus panglima kita Api kemuliaannya Tercuna dari surga Menuhi kami semua Bangkitlah gerejanya Api kemuliaannya Tercuna dari surga Beritakan pada dunia Bahwa Yesus panglima kita Kau Raja Kau Raja Kau Raja Kau Raja Kau Raja Haleluya Amin Sangat antusias hari ini saudara Berarti siap untuk menerima setiap firman Tuhan yang akan masuk hari ini Kita sebab kita pulang membawa berkas-berkas baru amin 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 Berisakan untuk duduk kembali saudara Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost Shalom saudara Sebagai orang percaya Kita pasti cukup sering mendengar kotbah Yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan Apapun keadaan kita Pada edisi Voice of Pentecost kali ini Kita akan lihat sama-sama Bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan Bahkan di tengah kesulitan Tentang pengharapan Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5 Pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Dalam suatu kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan Tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya Beliau berkata Dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit Lembaga internasional sampaikan tahun ini Tahun 2022 sangat sulit Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan Karena krisis pangan di berbagai belahan dunia Yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina Yang masih berkelanjutan sampai sekarang Bisa dikatakan bahwa di tahun depan Dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi Tentu saja bagi sebagian orang Krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani Bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita Yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita Adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Bahwa ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anaknya Alkitab berkata Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir Sawuh artinya sebuah jangkar Seorang nakoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan Sehingga kapal tidak berpindah tempat karena humbusan angin, arus, atau gelombang Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini banyak hal yang diumpamakan sebagai badai Yang dapat membuat seseorang menjadi terombang ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas Bukan saja terombang ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita Karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita Telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar Mari kita belajar dari Masmur 77 yang adalah Masmur dari Asaf Masmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan Masmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan Yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan Namun kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan Namun kita melihat dari ayat 13 sampai 20 Ia tidak lagi menggunakan kata aku Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan Pada saat ia mengesampingkan keakuannya barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah Di masa kini maupun di masa yang akan datang Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan Akita mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf Bahwa ia adalah salah satu penyembah di pondok daud Namun ia bukan hanya sesekali menyembah Melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari Dari hal ini dapat kita simpulkan Bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan Tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf Dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita Iman membuat kita menang atas dunia ini Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini Karena dunia ini adalah sementara Sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal Jadi iman menghasilkan pengharapan Dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan Pada saat kita berada di tengah kesulitan Tetaplah percaya dan berharap kepada Allah Sebab dia sanggup menolong kita Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya Pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berhasal Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023 Maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya Selalu ingat firmannya Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku Mari kita masuk ke tahun 2023 Dan railah kemenangan di dalam Tuhan Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami Silahkan buka link ada di atas atau scan QR code tersedia Maranata Tuhan Yesus memberkati Dengan hati terasa berat Pas orang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Dia apa yang harus ku buat Sebab dia berfirman Dia berfirman Dia berfirman Mari datanglah Dia selalu Pendulikan aku Ku datang Yesus Dia berfirman Dia berfirman Dia berfirman Dia berfirman Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Ya, ku bawa hidupku, mengharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, kudana Yesus. Dia berikut segala temanku. Suju di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Ya, ku bawa hidupku, mengharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Suju di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ku bawa hidupku. Ku mahlerahnya, ku bawa hidupku. Sesuatu terjadi Sadat tak diatanya Pujisan terjadi Pujisan terjadi Kesembuhan terjadi Kesembuhan terjadi Kesembuhan terjadi Kesembuhan terjadi Sadat tak diatanya Sadat tak Ya kita buka hati Dan kita mau benar-benar katakan pada Tuhan Tanpa ada siapapun lagi yang bakal mengajak kita Menguatkan, mendorong kita Mari kita kuatkan diri kita Saat ku datang Saat ku datang Sadat tak Sadat tak Dia Dia Ternyat Dia 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 Menteri Tidak Menteri Tidak Tidak ada yang lain seperti mu Tuhan Di dalam hidupku Tidak ada yang dapat dibandingkan Dengan apa yang kau berdua Menggambuhan yang terlebih besar Dari segalanya Dari segalanya Yesus, 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 Yesus Nama di atas kelahan nama Yesus Yesus, 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 Yesus Kami boleh tak berdaya namun Kau selalu berkuasa Oh Juhan Kami panggil engkau Yesus, Yesus, Yesus Kami panggil engkau Yesus, kami panggil engkau Yesus Yesus, Yesus, Yesus Yesus, Yesus Tuhan Yesus, Yesus Bapak Semua apapun yang mengikat kami kok entak keluar Tuhan Semua apapun yang menghentikan kami untuk menyembah-Mu ya Bapak Kami percaya engkau akan tiadakan Dan kami menerima mengalami kesembuhan-Mu Oh yes Jesus, hallelujah Kami mau percaya kau sama selalu sama Kami berdoa untuk setiap mereka yang bahkan keluar dan masuk di hotel ini Tuhan Mereka yang bahkan belum pernah mengenal engkau akan mendengar suara Daripada setiap anak-anakmu yang berdoa bahkan dengan rintian yang terdalam sekalipun Entah bagaimana kau bisa sampaikan itu Kau bisa membuat mereka yang bahkan ada di dalam beban-beban yang berada di tempat ini Bapak terangkat bebannya di dalam nama Yesus Yang sakit kau sembuhkan Terluka diobati Kuasa pengampunan itu boleh ada bagi kami Kami bisa mengampuni Kami bahkan bisa melihat musuh kami yang paling-paling-paling kami tidak inginkan pun Hari ini di dalam nama Yesus Dengan pandangan mata kasih yang berbeda Kami tahu itu mungkin menurut banyak orang Bahkan diri kami sendiri begitu sulitnya untuk kami lakukan Tapi di dalam engkau dan buat mereka yang percaya tidak ada yang mustahil Dan itu kami mau saat ini Tuhan berkata kepadamu Biarlah kami saat ini berdiri di tempat ini Tuhan Di tempat kudusmu Untuk menjadi pejana Bahwa ketika kami berdiri kami mewakili tempat dimana kami tinggal kami bekerja Tuhan Dan disana terpancar kasihmu Disana terpancar kuasamu Disana terpancar hadiratmu Sehingga Tuhan apapun yang mencoba menghalangi Bahkan mungkin situasi kehidupan kami Ataupun hati kami, pemikiran kami, cara kami Bahkan mungkin mempertimbangkan segala sesuatunya Kami mau mintakan di dalam namamu ya Yesus Engkau sendiri Tuhan yang saat ini mulai angkat dan gantikan dengan apa yang daripadamu Supaya sungguh di dalam namamu Yesus Kami keluar dari tempat ini Bapak Boleh menjadi pribadi-pribadi yang engkau sendiri dengan bangga katakan Mereka itu sahabat-sahabatku Mereka itu rekan-rekan kerjaku Mereka itu anak-anakku Sihat Bapak kami boleh percaya di dalam namamu ya Yesus Apapun yang saat ini boleh mendera di dunia ini Kami tahu Kami bukan ada di bawah deraan itu Kami ada di atas ya untuk memberikan kelegaan dan keleluasaan Bukan karena kami hebat Enggak, kami gak punya apa-apa Kami gak bisa apa-apa tanpa engkau Tapi jika kami kau tempatkan dimanapun kami akan berada Engkau pasti bekerja Engkau pasti berkarya Dan itulah yang membuat kebanggaan tersendiri Di dalam namamu Yesus Apapun yang dunia boleh pandang Akan siapa kami dan apa yang kami boleh miliki sebagai nilai di mata mereka Di hadapanmu kami selalu punya nilai yang istimewa Di dalam namamu Yesus Kami mengucap syukur terpuji langkau Bapak Dan sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin, amin Sebelum saudara duduk Saya minta dengan segala kerendahan Nanti tolong lihat kiri ke kanan Dan katakan engkau itu sangat istimewa Haleluya, haleluya, haleluya Saya tadi memutuskan hampir saja Saya berpikir begini Tadi apa yang disampaikan itu mungkin Sudah mewakili hampir sebanyak-banyaknya Apa yang saya ingin sampaikan Jadi saya tadi sempat berpikir Apa saya mendingan duduk saja Dan kita memuji menyembah Karena yang tadi yang disampaikan Itu benar-benar mirip sekali saudara Dengan apa yang harus saya sampaikan Tapi ada beberapa poin kata Tuhan Yang hari-hari ini Mulai dari saat ini tepatnya Bukan hanya melalui saat ini saja Tapi mulai dari saat ini Sebaiknya kita pegang Kita Yang setuju dengar katakan amin Ya Anak itu sekali lagi Lihat kiri kanan Dan katakan gini Kamu enggak ngantuk Haleluya Amin Ya Anak saya percaya bahwa Di dalam hadirat Tuhan Apapun yang kita mungkin Tidak pernah pikirkan Tuhan itu akan lakukan Gitu loh saudara Jadi selalu berharap Lakan tadi diajarkan pengharapan Amin Berharaplah untuk sesuatu Yang melampaui akal pikiran kita Yang bahkan mungkin kita Tidak akan pernah bayangkan Pikirkan Itu akan terjadi Kalau sama Tuhan Mari sama-sama belajar Untuk percaya Yang percaya katakan amin Aku siap menerimanya Pasti akan menerimanya Amin Dan itu sekali lagi Tolong lihat kiri kanan Dan katakan gini Siap menerima enggak Siap dikagetin enggak Amin Nah karena itu Mari buka bersama dengan saya Di dalam kisah Rasul 16 Disini sampai dinyatakan Saudara bahwa Tema firman hari ini adalah Bagaimana kita bisa memiliki Yang namanya Pandangan yang jernih Ketika segala sesuatu Yang ada di dalam kehidupan kita Atau di sekitar kita Bahkan itu sepertinya Membawa kegelapan itu sendiri Jadi Kalau kita buka di dalam kisah Rasul 16 Disini kita akan menemukan Dari ayat yang ke-19 Mari sama-sama buka Itu adalah ketika Paulus dan Silas di penjara Akibat apa saudara? Akibat sesuatu yang baik Untuk kerajaan surga Bukan sesuatu yang salah loh Bukan loh Amin Ya karena waktu itu Kita tahu kalau kita baca cerita sebelumnya Ada seseorang yang punya keahlian sihir Dan ingat saudara ya Boleh saya ingatkan satu hal Kita ini dilahirkan oleh Tuhan Di Indonesia Dibawa ke sini loh Yang percaya katakan amin Yang punya sejarah Saudara suka enggak suka Mau dengar enggak dengar Tapi izinkan saya menyatakan Negara ini kuat sekali Dengan semua apa yang disebut Dengan dunia gelap Ya bahkan kalau kita dengar Kiri dan kanan Mulai banyak yang tadi dikatakan Mereka yang mulai meragukan Tuhan Kehilangan pengharapan Itu mulai berpaling pada mereka Yang kelihatannya lebih cepat menjawab Tuhan selalu punya waktunya Amin Dan Tuhan itu selalu sempurna Amin Tapi kadang kita karena enggak sabar Kita berpikir itu tidak sempurna Yang setuju katakan Orang amin Jangan aminin Kita maunya yang menguatkan kita Kita maunya yang mengubah kita Yang setuju katakan amin Nah itu amin Nah justru itu kalau saudara ditempatkan Di Indonesia Yang berbekal Bahkan dari pembuatan negaranya Jomong dulu nih Dikutai dan ternyata terpujilah Tuhan Tuhan itu enggak main-main Siapa yang percaya Bahwa bangsamu Indonesia Negaramu Indonesia Ini istimewa banget gitu Di hadapan Tuhan Yang percaya angkat tangan Bahasa saya mulai balik ke Perancis Nah jadi intinya gini Kita dibawa oleh Tuhan di Indonesia Ini bukan karena kebetulan Bukan, bukan, bukan Kalau bahkan hari-hari ini Tepatnya suatu Pernyataan dari Bapak Presiden sendiri Bapak Presiden kita Jokowi Tahun 24 itu nanti pemilu Diadakan di Di Brunei Nah jadi Saya mau mengajak siapa saudara Perhatikan Kalau saudara telusuri sejarahnya Kerajaan pertama Yang akhirnya membentuk Indonesia Itu ada di Kutai itu Amin Kenapa kita dikembalikan Kalau dulu yang memulai kerajaan itu Adalah mereka yang tidak kenal Tuhan Ketika langkah kedua itu terjadi Tolong lihat kiri kanan Katakan berarti Saya sudah gini-gini Artinya apa saudara Penyerbuan dari Tuhan Melakukan penetrasi Buat bangsa ini Tidak percaya? Oh saya sangat percaya Karena Pak Tuhan kerjakan ketika Bahkan setiap mereka yang ada di pemerintahan Dan bahkan kalau kita mau tercelik Kita bahkan mau membuka telinga kita Mulai memberikan sedikitnya angin segar Untuk setiap orang percaya Yang percayanya pada Yesus Kristus Tuhan Iya atau iya Amin Jadi bisa membayangkan Jika ini masih punya tenggang waktu Untuk mempersiapkan tahun 24 nanti Dan pemerintahan dibawa ke sana Amin Adam yang pertama membawa dosa Adam yang kedua membawa pemulihan total Kerajaan yang pertama Membuat kita terbungku-bungku Untuk bisa berdiri tegak dalam iman kita Tapi kerajaan yang kedua Yang Tuhan harusnya Bisa ajak kita kerjasama Amin Kok semua kayaknya bengong ya Apakah saya terlalu advance gitu ya Saya percaya enggak Karena ini adalah hari-hari kita mendengarkan Yang namanya Buah ini, buah itu Mulai ada kuncupnya Kalau tadinya kering Halo, amin Jangan pandang keringnya Kalau mereka yang dikatakan tadi Yang tidak mau meragukan Tuhan Pasti punya pengharapan Kita above atau beyond pengharapan Yang percaya katakan amin Amin Berharap itu masih self-defense Amin Tapi kalau kita menerjang maju Karena kita punya iman yang melakukan Iman yang hidup Artinya kita tidak hanya defense Tapi kita mulai offense Amin Kita mulai bergerak ke depan Dan itulah sebabnya saya percaya Bukan kebetulan di masa saudara masih hidup Dan bahkan setelah melewati banyak hal Saudara tetap hidup Luar biasa enggak sih Karena itu tolong lihat gini Kanan katakan gini Nyawamu kali ini berharga Lebih mahal Iya Loh Coba tanya maaf saudara Kepada teman-teman baik saya Bahkan kepada kerabat saya Yang terkena itu sampai kalau mau berobat Obatnya buduh Ya kan Oh iya Kalau namanya di dampestanya Tuhan ini Tolong lihat kiri kanan Tidak ada orang ke pesta gini Ibu Ibu Mari makan dulu Minumnya di sebelah sana Enggak Orang kalau ke pesta Di rumah berangkat puli pasi Begitu sampai pesta Terus ketemu temennya Baru di tempat parkir Halo Rambutmu bagus Bajumu indah Begitu balik Mungkin kelihatan istri Ke suaminya lagi Tapi begitu balik lagi Nah itu yang mungkin Harusnya kita benar-benar kerjakan Amin Untuk pemerintahan yang baru Buat Indonesia Karena kesejahteraan sekitar Adalah kesejahteraan Karena itu tolong lihat kiri kanan Katakan Bangun Yang Ter Baik Amin Ini masanya semua fondasi hancur kok Mas Muzbelas katakan Jika fondasi dihancurkan Orang benar bisa apa Banyak kita yang bakal mungkin Mengandalkan tadinya Firman ini Firman itu tolong Coba saudara bayangkan Ketika murid-murid Ditinggal oleh Yesus Amin Yang menurut mereka Tentunya katakan Enggak mungkin Jadi ini adalah hari-harinya Untuk saudara Jangan lagi hanya melihat Kepada hal yang akan Menguatkan saja Tapi mari mulai Gunakannya menguatkan Untuk membuat Apa yang harus dikuatkan Karena kita berani Memandang pada Hal yang tadinya Sempat hancur Amin Ya Untuk itu benar-benar Tidak lagi hancur Itu yang namanya Pahlawan Tuhan Amin Kita gak bisa mulai Membiarkan diri kita Mendustai keadaan Atau didustai Dan bahkan Melakukan Dustai Maaf Kali ini Yang namanya Pahlawan Tuhan Tolong perhatikan Saudara mau Untuk benar-benar Punya pengharapan Yang begitu luar biasa Kepada Tuhan kita Katakan pada diri kita Yuk Ya mulai dari sekarang Hidup dalam kebenaran Adalah sebuah Kewajiban Semua aminnya Kenapa saya panjang-panjang Karena saya percaya Saudara bahwa Ketika sampai Akibat orang lain Akibat suatu dosa Yang dibenahi Paulus dan Sila Sampai dibawa Ke penjara Dan bahkan Bukan hanya itu Nanti tolong baca Di dalam Yang namanya Kisah Rasul 12 Masih ingat tentang Petrus Petrus juga mengalami Mail itu nanti Tolong baca Kalau enggak salah Ayat 6 sampai 24 Saya minta maaf Kalau saya salah Tapi disitu Petrus juga Dimasukkan penjara Karena apa Herodes terbius Dengan apa Pemujian Kepujaan Kepujaan Boi penghormatan Dari mereka yang ada Di sekitarnya Bayangin Karena senang Melihat yang namanya Yakubus Dibigitukan Rakyat yang lain senang Petrus Kalian dipenjarain Jadi pernah kan Sudah membayangkan Bahwa Ah bu Itu hal yang dirasana Kita gak mungkin Lakukan Maaf Koreksi 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 Hei pahlawan Tuhan Sebelum kita Menghancurkan musuh Hancurkan segala manet Yang bisa mengundang musuh Dalam hidup kita Amin Kenapa Karena kalau kita tahu musuh Kita bapak segala dusta Ya jangan berdusta Sulit Iya Mustahil Tidak Betul Wah Namanya anak Tuhan Itu kalau ditembak Dibilang gini Kamu ya kemarin begini Aku siap berubah Jangan gini Menyingsingkan tangan Itu cuma kalau nyuci aja Atau kalau masak Oke Oke Ya Tapi jangan Jangan melakukan lebih dari itu Untuk mengkenai yang lain Amin Tolong lihat kiri kanan Katakan sekali lagi gini Senyumu ya ampun Nah Karena itu Tolong sudah perhatikan Bukan hanya kisah Petrus Bukan hanya Paulus loh Yang menunjukkan bahwa Kadang-kadang untuk sesuatu Yang kita Tidak lakukan Sesuatu yang bahkan Mungkin tidak ada urusannya Dengan dosa Mungkin kalau Paulus ya Mungkin sepertinya Merugikan banyak orang Yang menggunakan si penyihir Betul atau betul Ya Tapi kalau Petrus Enggak loh Cuma gara-gara Herodes Tiba-tiba Merasa kayaknya Wah asik juga ya ternyata Banyak orang Memuji aku Gara-gara Aku melakukan Wih Yang menganiaya Terhadap anak Tuhan Ye Ye Happy-nya dia Membuat kemalangan Dalam hidup orang lain Asik Itu tau Lihat gini kan Katakan gini Hati-hati Gelau bahagia Loh Jangan katakan Ini hanya perjanjian Baru Bu Bu Kita orang yang Sangat bijak Bijak Ya Sebentar Namanya raja itu Melalui semua Yang namanya Level pendidikan Setuju atau setuju Amin Tidak hanya di Herodes Saudara bisa menemukan Dia sudah dipilih Tuhan Tapi tetap melakukan Hal yang buruk Tolong baca perjanjian lama Karena kalau saudara Percaya Tuhan kita Tidak pernah berubah Dia mengulang Kejadian yang mirip Dari waktu yang lalu Kepada waktu yang akan datang Dan saya percaya Nanti di waktu kita Atau mungkin di masa akhir Itu tujuannya bukan Cuma soal mengingatkan Bukan Maaf Ya Tapi untuk menunjukkan Sekali lagi Dia sudah bertambah Maju dalam Berbagai kemenangan Jadi artinya Persoalan yang lalu Yang waktu pertama kali itu Digelar mungkin kita merasa Aduh-aduh kuat Amin Kayaknya seimbang Yang kedua ketika itu diulang Kita mulai merasa Akhirnya menang juga Kalau yang ketiga Kecil Tolong lihat kiri kanan Katakan kiri Kita akan mencapai titik Kecil Amin Terhadap apa Terhadap semua apapun Yang bahkan direncanakan Oleh si jahat Nah karena itu Tolong baca Dalam perjanjian lama Itu ada seorang raja Yang sama Begitu happy Agak Agak lolos dari kehidupannya Tanpa menyadari Bahwa apa yang dia realisasikan Eta ekspresikan Dalam happy nya Ternyata menimbulkan Hal yang buruk dalam hidup orang lain Amin Masih ingat siapa raja ini Duh 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 Daud bukan Daud bukan karena suka cita Dia kelelahan Istirahat Kepleset Lain Halo Yang lagi suka cita Terus bukan soal kepleset Dia malah Melakukan Tanpa Penjagaan Hizkiah Ketika sembuh Dikunjungi Raja Babylonia Tolong sudah perhatikan Hanya karena happy ya Ya Udah tahu Raja Babylonia Itu kerajaan Yang terkenal Menjajah Bahkan Maaf Maaf ya saudara Merampok kerajaan kecil Untuk dia kuasai Kalau orang dunia Di luar sana Yang gak kenal Tuhan Mungkin menyatakannya Sampai benar-benar Ini saya baca Di buku sejarah Crazy Of war Jadi Hobi banget Bikin perang Maaf Karena apa Pengen meluaskan Kerajaan itu Dengan cara penakuan Penakuan Nah ini kok Kebetulan dia tuh Berteman sama Hizkiah Tapi namanya Kalau mereka yang Belum kenal Tuhan Mungkin Ya Tidak diajar Roh kudus Untuk menguasai diri Nah begitu Dipicu Ngeliat kekayaan Orang lain Iri hati keluar Apakah punya kemampuan Raja Babylonia Saat itu Langsung mencoba Menaklukkan Hizkiah Betul Ya Tapi yang pentingkan Kitanya Raja Hizkiah Tolong perhatikan Lihat kiri kanan Dan katakan gini Engkau itu dijagaikan Itu gunakan Satu Dua Tiga Jangan sampai Terlepas Firman Tuhan Bukan hanya Cuma sekedar Membawa firman Dengan kekuatannya Yang terjamin Tapi sampai Roh kudus sendiri Ada di dalam kita Untuk membuahkan Suatu penguasaan diri Yang paling percaya Katakan Amin Sehingga Ketika Raja Hizkiah Happy Dia lupa Dia buka Semua istananya Sampai ketika Hal itu terjadi Sudah jelas-jelas Ini namanya Musuh Berselimut Gitu loh Ya Bukan di Bali Selimut lagi Ini musuh berselimut Ini nampak jelas Kok penampilannya Ada di depan Hizkiah Amin Tapi saudara tahu Apa yang dilakukan Hizkiah Memamerkan semua Sehingga singkat cerita Singkat cerita sebelum Saya nanti masuk Mengapa kita dibawakan Oleh Tuhan firman Ini saya percaya Bukan kebetulan Ketika konfirmasi Yang saya dapatkan Ada khutbah Yang tadi saudara sudah dengar Amin Ya Yaitu Bahwa ketika Raja Hizkiah itu Happy Penguasaan dirinya Langsung hilang Jangan katakan Dosa itu Hanya karena tekanan Bro And sis KND Jangan Justru dosa Yang paling sering Menjatuhkan Adalah ketika Kita merasa Diri kita Aman Kita menjadi Lalai Karena itu Tolong lihat Kiri kanan Katakan gini Pakai kacamata kuda Supaya Tidak pernah Lu Lu Kacamata kuda Itu sakit Kata kudanya Tanya Ya Nah Mengapa hal ini Perlu Supaya Nanti ketikapun Sampai Kita memang Masih salah Namanya manusia Tolong perhatikan Dan dengarkan baik-baik Saya tadi sampai bilang Ibu Bu tolong Saya minta rekamannya Supaya pak Saya bisa bagikan lagi Kepada rekankan Karena Saya percaya yang disampaikan Tuhan ini ada senjata Yang sangat luar biasa Untuk setiap kita Menang atas semua keadaan Amin Nah Jadi kalau kita Diberikan oleh Tuhan Satu Teguran Sudah bukan Peneguhan Anak Tuhan itu Paling senang Kalau ada peneguhan Tapi kalau Teguran Muka yang tadinya Kalau ditegurkan Hei Aduh ibu Makasih Bu Kalau ketemu pak Kembala Terima kasih Itu ibu Kembala belum sampai Ngeram Amin Sudah Sedemikian juga Dengan Niskiya Perhatikan Ini orang pilihan Tuhan Dijadikan raja Jadi kalau istilahnya Audisi itu Sudah di atas rata-rata Betul atau betul Ya Tapi berapa Banyak kali Dari kitab kejadian Sampai kitab wahyu Kita sendiri tahu Kita sendiri Bahkan bisa membaca Kita sendiri Bisa merenung Dengan sangat sedih Bahwa ada begitu banyak Orang yang Tuhan percayai Bahkan di tempat-tempat Penuh ketinggian Dan ditinggikan Tuhan sendiri Kalau kita tidak Mau menjaga Apa yang Tuhan percayakan Maka terjadilah Lima gadis bodoh Dan lima gadis benar Eh Betul ya Pandai Bijak Betul Ada yang bodoh Ada yang bijak Yang bijak Mau belajar terus Kalau yang bodoh Lupa Merasa sudah cukup tinggi Terus sudah merasa Sekali lagi Aman Amin Karena itu tolong lihat Kiri kanan Perhatikan baik-baik Menuju kepada Pemulihan besar-besaran Karena saya ingin katakan Tahun ini secara Ibrani Itu bukan Menyatakan Angka yang Katanya seluruh dunia Bilang angka cantik Tahunnya enggak cantik Sudara yang suka Sudara yang suka cari Nomor cantik Untuk handphone Tolong lihat Kiri kanan Alah Burang-burang enggak tahu Ya kan Kalau mau nyari Dari zaman Apa itu Pin blackberry Ngari nomor cantik Ya kan Sampai nyari Alamat rumah juga Nomornya cantik Tahun ini itu tahun Yang angkanya cantik Sangat Tapi banyak orang Berkata tidak Secantik tahunnya Menurut Tolong lihat Kiri kanan Khususnya para wanita Yang pria Tolong diam Yang wanita Tolong lihat Kiri kanan Katakan gini Tapi secantik aku Oke Oke Ini biar suasananya Hidup namanya juga Pesta Mana ada sih MC di Pesta Pernikiran Mari kita menangis Bersama Enggak Ada lah Ya semua juga Oh dihidupkan Sebentar gimakan loh Sebentar gimakan loh Gitu kan Saya masih ingat ketika dulu Dimintain jadi MC Sampai kebingungan Gimana caranya Semua orang Kapan makan sih Kapan makan sih Nah jadi Itu kalau di pesta Nah kalau disini Saya mau nanya Masudara Kalian nunggu apa Nunggu berkat oke Ibu dikasih rumah Ya 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 Kuncinya terus itu aja Ada Hah Ibu dikasih mobil Motor Apa Sampai kalau perlu Pompa air Canyo Juga Taruh aja disitu Ya Ibu saya pulang dulu Yang ngasih aja Sudah sampai deg-degan Saya pulang dulu ya Pulang Ada gak Enggak ada kan Lah ini Tuhan tuh Enggak tahu saya berdiri dimana Mungkin disini loh Sudah enggak terlihat Pengen melihat Kekasih-kekasihnya Yang ada di depan Terus tampang kita Terus semua gini Saya kalau bisa merapat Sama bos Saya akan tanya gini Bos jiper gak Pasti dia bilang Lah masa semua tampangnya gini Pokoknya kalau gak diberkati Lihat aja Ya Lah ini loh Yang Tuhan ingin jadikan Maaf Sudah pernyataan Yang halus Ya Tapi sesungguhnya penuh kuasa Apa yang menjadi penyebab Untuk Supaya senyum Timbul di wajahmu Terus sekarang Diam Senyum Loh ibu nyuruh senyum Ya senyum Gak bisa ngomong Kalau senyum tuh Sesung ngomong Kalau ini ketawa Apa sih Tolong lihat kiri kanan Sekali lagi Turunkan maskermu Senyum sejenak Setelah itu Pakai lagi maskernya Gimana sih Kalau misalkan Tuhan ada disini Pengen melihat Kekasih-kekasihnya Siapa yang nanti Akan dijadikan Seperti Esther Atau siapa Gitu ngeliatin Gimana Oke Oke Yuk kita lanjut Karena itu kita Sudah dipersiapkan Amin Persiapkan untuk sesuatu Yang luar biasa Yang bahkan Tidak lagi hanya cukup Kita berharap saja Karena ini tidak lagi Hanya soal pengharapan Ini tadi the best Ini the best Tapi Tuhan menginginkan Kita ambil Langkah ekstra Kan Tuhan berkata Kalau ada seseorang Mengajak kamu Satu miles Amin Kita melangkah dua miles Melangkah lebih Nah hari ini Tadi saudara Sudah diajak Satu kilo Izinkan saya Mengajak saudara Kekilo yang kedua Dan kilo-kilo berikutnya Yang mau Katakan Amin Karena itu Tolong perhatikan Jadi kalau Akibat sukacita Akibat apapun Yang ada di dunia ini Bisa Dengan kecepatan Kesalahpahaman Kecepatan Salah penempatan Apapun itu Bisa membuat Hidup yang baik Menjadi tidak baik Ya Perhatikan langkah Yang dilakukan Yang Tuhan inginkan Adalah berhenti sejenak Biarkan Tuhan Memperbaiki Yang setuju Katakan Amin Ini belum khutbahnya Ini baru Pernyataan Supaya kita bisa Melangkah ke depan Kosong Amin Melangkah ke depan Dengan satu awal Yang Tuhan sudah Perbaharui Yang setuju Katakan Amin Karena di dalam kehidupan Hizkiah Kalau saudara Perhatikan Dia tanya Betul Sama Yesaya Ini kapan terjadinya Dan Yesaya berkata Begini Tidak di masamu Tapi keturunanmu Dan saudara tahu Saudara tahu Apa yang dinyatakan Oleh Hizkiah Yang adalah raja Bangsa Israel Saat itu Oh selama Enggak di jamanku Enggak masalah Saya mau tanya Jika Jika Saudara mengasihi Saudara Keluarga Saudara Adakah saudara Menginginkan mereka Tertimba sesuatu Yang tidak menginginkan Hal itu Saya minta pulih Dengan segala kerendana Dibuktikan Dengan saudara Bangkit berdiri Supaya yang lain tahu Bahwa saudara Sungguh-sungguh Wow Jadi yang gak berdiri Bingung Emang Tadi ngomong apa ya Silahkan duduk Saudara Terima kasih Loh Kadang-kadang Hal seperti ini Itu perlu loh Saudara Soalnya apa Di gereja itu Kadang-kadang Katanya kita gini Soalnya tadi Sangking nikmatnya Oke deh Terus jadi kayaknya Saya itu benar-benar Diteduhkan Oh iya banget deh Habis sebenarnya Mengarahnya kemana Nah itu harusnya Saudara berkata gini Please deh Oke yuk Kita buka Dalam kitab Kisah Rasul 16 Jadi perhatikan Ada langkah yang luar biasa Ketika tuan-tuan Perempuan itu Melihat bahwa harapan mereka Untuk mendapat penghasilan Telahnya Mengapa saya ambil Dan saya pilih Ayat yang ini Atau perikub yang ini Dan bukan Petrus Tapi nanti kita akan Satukan itu Menjadi satu Ya Adalah ketika Bahwa Hati-hati Bahwa ketika Tuhan Melakukan yang namanya Pembenahan Amin Tampak Yang bahkan Paling kecil Sekalipun Si jahat itu Bisa putar Balikan Menjadi satu Batu yang besar Untuk menggulingkan Bahkan Kerajaan Artinya Kekuatan yang besar Halo Tadi kan saya Sudah ngasih contoh Hizkiah Karena happy Happy itu kan kelihatan Kecil Tidak berbahaya Ada orang yang Bila gini Hati-hati Kalau engkau bahagia Ada Enggak lah Pasti semua orang Mau berbahagia Bahkan Menuntut kehidupannya Dipenuhi Kebahagiaan Betul atau betul Jadi kebahagiaan Bukan sesuatu yang Harus diwaspadai Tapi ajaibnya Jika Tuhan Sampai menyatakan Kisah Hizkiah Dan kemudian Jika menyatakan Bahwa hati-hati Ketika Tuhan Melakukan pembenahan Yang tentunya Untuk membawa kebahagiaan Mungkin bukan hanya Pada kita Tapi justru pada orang Yang mengalami pembenahan itu Amin Ya Bisa saja efek Yang ditimbulkan Adalah hal yang Nah Ini berarti Tuhan ingin mengajak Di level kita semua Yang hari ini Pagi ini Atau setengah siang ini Setengah siang Atau belum jam banget kan Halo Aduh saya kayaknya Kalau ngeliatin orang Terus melototin saya Saya njiper Tolong ngeliat kiri kanan Dan katakan Kamu kalau senyum manis Tolong kasih Ibu Esther senyum Jangan pelototin Jadi Jadi kalau sebentar lagi Kita diajak Untuk mengelola berkat Yang sesungguhnya Sudah ada pada kita Dan siap untuk dibagikan Untuk mengubah dunia Yang setuju katakan Amin Saya mau mengajak Setiap saudara Untuk Membaca Perhatikan hal ini Ya Di sekitar kita itu Kalau ada Pembenahan dari Tuhan Mereka yang tidak Satu grup Dengan Tuhan Itu bisa saja Tidak menyukai Yang Tuhan kerjakan Bahkan lewat saudara Dengan berbagai hikmat Yang saudara Sudah doa Puasakan Yang setuju katakan Amin Jadi Karena itu Tuhan perhatikan Begini Menuju tahun ini Kedepan Katakan Tahun ini Kedepan Ketika Tuhan Berkata Tahun ini Nomornya Lima Tujuh Lapan Tiga Jangan heran Jangan terkejut Angka delapan Itu selalu hal baru Yang setuju katakan Amin Dan hal baru Itu berarti Mengacu Menunjuk Bahkan mungkin Mengingatkan kita Banyak hal Bisa saja Atau semua hal baru Itu tidak kita ketahui Yang setuju katakan Amin Tapi jika kita Menemukan angka Di depannya adalah Angka lima Dan kemudian Angka yang paling akhir Adalah angka tiga Maka percayalah Bahwa dalam Kemurahannya Amin Tuhan yang akan Usahakan Bagiannya Jadi persoalan Yang pertama Kenapa saya bilang persoalan Karena seringkali Kita merasa Kita sudah bersatu Dengan Tuhan Firman Tuhan Di dalam setiap satu Korintus 6 Ayat 17 berkata Mereka yang mengingatkan Dirinya dengan Tuhan Menjadi satu roh Betul Ya Tuhan mengingatkan Kenapa kita menjadi satu roh Supaya kita memiliki Persenjataan Kuasa Kemampuan Segala sesuatu Yang di atas Semua Manusia Yang Hanyalah Jasmani Atau daging Tapi Penggunaan Daripada Kekuatan roh ini Maaf Tentunya Dibatasi Dengan persyaratan Yang setuju Katakan Amin Persyaratannya adalah Jika Tuhan Yang mempercayakan Nah Untuk itu Perhatikan Pernyataan Tuhan 5783 Sebelum Ada angka 8 Ada angka 7 Artinya Penyelesaian Amin Nah Jika kita Mendengar kata Penyelesaian Sama seperti Petrus Yang saat ini Kita Petrus dan Paulus Yang diangkat oleh Tuhan Sebagai Maaf Keteladanan Bahwa mereka pun Mengalami hal Yang mungkin Menurut kita Kok Isa Tunggu ini Mereka melakukan yang benar Kok Tuhan Ijinkan Sekarang Jangan soal Maaf Pengertiannya Kenapa Kok Tuhan Ijinkan Tapi saya Minta dengan Segala Kerendahan Hati Masuklah Dalam Semua Apapun Musim Kehidupanmu Dengan Satu Ketetapan Dalam hatimu Percaya bahwa Semua Yang kita Akan Jalani Bahkan Mulai Dari yang Sedang Kita Jalani Itu Bukti Kemurahan Tuhan Titik Karena selama Kita bilang Ini kok Dijinkan Pernah Sudah Membayangkan Bahwa Apa yang Kita Rasakan Mungkin Paling Menyakitkan Sesungguhnya Itu adalah Pengurangan Dari sekian Puluh Persen Yang Tuhan Sudah Buang Yang Percaya Katakan Amin Yang Mau Percaya Bahwa Tuhan Muto Murah Hati Dan Orang Murah Hati Berani Dan Siap Memberikan Segala Sesuatu Yang Lebih Dari Apa Seharusnya Amin Dan Itu Mari Lihat Kiri Kanan Dan Katakan Ayo Katakan Tuhan Memurah Dan Percaya Ini adalah Bukti Kemurahnya Titik Ya Sehingga Ketika Paulus Sampai Di sana Walaupun Di penjara Dia tahu Orang Yang Mengenal Tuhannya Orang Yang Bahkan Bergaul Dengan Tuhannya Bukan Hanya Sekedar Beribadah Beribadah Itu Pelatihan Amin Untuk Seperti Saudara Di sekolah Tapi Di keluarga Itu Adalah Ekspresinya Amin Saudara Akan Menemukan Segala Sesuatu Yang Bahkan Saudara Tidak Pernah Pikirkan Saudara Akan Peroleh Di Sekolah Yang Setuju Katakan Amin Tapi Ketika Saudara Di rumah Saudara Diajar Untuk Mengerti Bahwa Bekal Di Sekolah Ayo Jadi Anak Yang Manis Di Rumah Tiba-tiba Ingat Jadilah Anak Yang Manis Gimana Mau Manis Rasanya Hati Pengen Nyokot Akan Pasti Mengusahkan Bagiannya Ini Yang Perlu Tuhan Lihat Amin Jadi Dengan Kemurahannya Tuhan Akan Bisa Dengan Leluasa Memastikan Engkau Pasti Jadi Anak Yang Manis Amin Nah Untuk Itulah Tuhan Berkata Tau Ini Ada Tau Dimana Segala Sesuatu Yang Tadinya Engkau Tidak Bisa Selesaikan Segala Sesuatu Yang Memang Menderung-derung Dalam Kehidupan Dan Butuh Penyelesaian Segala Sesuatu Yang Bahkan Untuk Engkau Maju Kedepan Engkau Tidak Mau Bawa Karena Itu Ada Bagian Masa Malamu Dan Engkau Berkata Kepada Tuhan Tuhan Aku Tidak Mau Dibebani Dengan Hal Semacam Ini Tidak Tolong Tuhan Engkau Selesaikan Maka Saya Percaya Di Dalam Nama Yesus Ini Adalah Tahun Dan Masanya Sudara Melihat Segala Sesuatu Yang Perlu Selesai Akan Selesai Dan Bagaimana Tuhan Bisa Menyelesaikan Jika Kita Tidak Memberikan Dia Keleluasaan Yang Setuju Katakan Amin Amin Itulah Sebabnya Tolong Perhatikan Bahwa Bukan Suatu Kebetulan Ketika Tadi Sudara Sendiri Mendengar Kita Banyak Memuji Menyembah Amin Karena Begini Kita Kalau Dibandingkan Dengan Si Jahat Yang Jelas Punya Kerajaan Tak Terlihat Dan Kejahatannya Amin Amin Itu Artinya Saudara Tahu Saudara Tidak Mungkin Bisa Sendirian Bahkan Mungkin Dengan Banyaknya Gereja Yang Samuanya Manusia Saudara Tidak Akan Bisa Berperang Melawan Dia Kecuali Tuhan Mulai Mengaktifasikan Kuasa Rokudus Di Dalam Kita Amin Sehingga Kuasa Rokudus Bebas Berkarya Melalui Satu Orang Satu Orang Bisa Mengalahkan Beribu Beraksa Beraksa Dan Sebagainya Karena Tuhan Yang Bergerak Yang Percaya Katakan Amin Nah Untuk Itu Tuhan Menginginkan Untuk Kita Meleluasakan Dia Membebaskan Dia Dengan Cara Apa Nah Perhatikan Jika Kita Tahu Kuasa Puji Penyembahan Di Dalam Kitab Mas Moti Itu Membuat Tuhan Bertata Artinya Saudara Dengan Segala Kerendahan Hati Berkata Tuhan Ambil Alih Tampuk Kepemimpinan Dalam Hidung Makna Tertinggi Buat Saya Sebuah Pujian Penyembahan Adalah Ketika Saudara Menyadari Apapun Situasi Mudah Suka Cita Terdam Kesedia Saudara Mengalihkan Kepemimpinan Tertinggi Pada Tuhan Dan Dia Sebagai Raja Di atas Kera Raja Tidak Pernah Seenak Enaknya Seperti Raja Atau Pemimpin Manusia Yang pertama Amin Nah karena itulah Ketika Apapun Diderakan Pada kita Paulus Tahu Aku hanya Dengan nyanyi Aja Dia dengan Murah hati Akan Ambil Alih Ini loh Yang Tuhan Ingin Sampaikan Pada kita Kemurahan Hati Tuhan Adalah Ketika Dia Bahkan Mungkin Dalam segala Tatanan Rencananya Baik Itu Disengaja Atau Tidak Diizinkan Aduh Itu Biarkan Dia Amin Dia Menyediakan Yang namanya Jalan keluar Dalam Batas-batas Bukan hanya Orang yang Menolong Tapi Murah hati Artinya Hal yang ekstra Pun dia Sudah Bekalkan Jadi Bukan hanya Kita Diangkat Dari dalam Lumpur Masmur 113 Ayat 7 8 Tapi Sampai Diangkat Duduk Dengan Pangeran Gitu loh Kita Diangkat Dari Lumpur Kena Banjir Sudah Happy Yang Percaya Katakan Amin Tapi Sampai Diangkat Dipromosikan Itu Luar Biasanya Tuhan Dan Tuhan Kita Tidak Pernah Berubah Karena Itu Kata Kemurahan Ini Awali Dengan Pujian Pengagungan Penyembahan Yang Benar-benar Bukan Hanya Sekedar Mainkan Musiknya Suaranya Sampai Kata Tanggal Sebelah Semua Juga Dengar Suaranya Keren Bukan Tapi Mereka Sampai Bahkan Tidak Perlu Mendengar Suara Kita Bagus Atau Tidak Mereka Merasakan Tuhan Amin Sehingga Melalui Pujian Melalui Suaramu Kita Bahkan Nggak Tahu Apa Yang Dialami Oleh Tetangga Sebelah Yang Keliatannya Ketus Padahal Mungkin Hatinya Remok Amin Dan Kita Hanya Bercerita Kiri Kanan Kita Ketus Tidak Kita Tidak 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 Merasa Berkepentingan Atau Peduli Untuk Selain membicarakan, jangan pulangkan saya dulu, saya masih ada beda dua. Semua tegang amat ya, walaupun tinggal 5 menit, enggak masalah, Tuhan enggak pernah terlambat. Karena saya percaya ini waktunya Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat besar. Nah karena itu perhatikan dengan penyembahan itu saudara bisa bahkan membawa Tuhan sungguh melakukan. Sehingga saudara happy kan ketika Tuhan berkata begini, thanks ya saya membuat tahta sehingga aku bisa leluasa bergerak. Yes, betul atau betul? Amin, nah hal yang lain adalah pandangan kita itu tersuju pada Tuhan karena apa? Ada dua hal ini, setelah itu saya akan close. Ketika Tuhan membuat dunia yang gelap, tak berbentuk, bahkan kosong. Aduh saudara, apa yang dia lakukan dia berkata cuma begini, jadilah terang. Amin, tolong perhatikan siapa terang dunia. Waktu itu kita belum ada, terang dunia, waktu dunia dibentukkan enggak ada kita, belum lah. Kita baru di pasal 2, ya ampun. Ayo, Tuhan toh, betul atau betul? Ketika dia berkata, jadilah terang. Dia tidak membuat matahari bulan bintang supaya Pak lampu ada, oh iya nanti senter ada, enggak. Dia berkata begini, jadilah terang. Jadi artinya saudara tahu apa yang dimaksud Tuhan dalam segala kemurahannya. Engkau harus ingat, aku ada di sana dengan kekuatan kuasaku. Yang tidak akan pernah engkau bisa bahkan definisikan atau mengerti sekalipun melakukan perbuatan yang luar biasa. Amin. Sehingga dunia itu diterangi, sehingga kenapa saudara dengan pujian penyembahan ketika kita memuji penyembahan dia. Nah ini yang terakhir, dia itu adalah kasih, betul? Dan melakukan segala sesuatunya kita diminta untuk melakukan itu dengan kasih, betul? Karena itu jika tahun ini saudara tidak mewarnai apapun yang saudara perkatakan, berbuat, pikirkan mungkin apapun yang engkau miliki, sampai segala sesuatu yang engkau bahkan kenakan. Dan lain sebagainya, dengan kasih. Yuk setiap pagi mulai dari saat ini berlatih, karena hanya dengan kasihlah. Apa yang mungkin dirancangkan oleh si jahat dan dunia ini untuk membawa kebinasaan dibatalkan. Amin. Sehingga walaupun saudara diterpa oleh si jahat melalui berbagai kejadian dalam hidupmu. Amin. Karena saudara tahu, saudara adalah orang yang diberi Tuhan kasih. Maka saudara bukan hanya membuat kebinasaan itu tidak akan pernah terjadi, jadi jangan pernah berganti, hidupku habis. Tolong lihat kiri kanan, katakan gini Tuhan tidak pernah membiarkan mereka yang jatuh tergeletak, gimana engkau bisa habis, yang jelas engkau tidak akan pernah habis. Amin. Selama kita ada di dunia, bentukmu ya itu-itu aja. Amin. Tidak perlu mandi, berdandan, itu loh. Gitu loh. Amin. Nah karena itu perhatikan baik-baik, supaya apa? Mainkah musiknya please. Perhatikan baik-baik. Nanti tolong saudara baca kisah Rasul Paulus dan lain sebagainya, saudara akan menemukan satu hal yang dasyat. Ya. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang lain itu cuma dengar. Betul atau betul? Betul ya. Ya. Tapi firman itu tidak pernah berlalu sia-sia. Siapa yang setuju? Apalagi jika melalui melodi. Yang setuju katakan amin. Ya. Tolong kalau saudara mau penginjilan, jauh sebelum saudara belajar masuk sekolah misi. Ya. Belajar untuk mencintai Tuhan. Maaf. Kenapa? Saudara boleh punya misi sampai kebelahan dunia manapun. Saudara gak punya kasih. Saudara jenuh. Saudara malah nantinya berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Tidak ada satupun tekanan di dunia. Itu yang sesungguhnya bisa dilawan dengan apapun wujud jawaban yang juga dari dunia. Tapi engkau boleh ditekan seperti apapun. Kalau engkau punya kasih, engkau bisa putar balikan keadaan. Dan ini kuncinya, perhatikan. Baca nanti di 1 Korintus 13. Ini kuncinya. Kenapa anak Tuhan diharapkan Tuhan memutar balikan keadaan. Ketika Tuhan berkata, jika yang sempurna datang, yang tidak sempurna berlalu. Sudah tahu di dalam saudara yang Tuhan katakan. Ada roh yang jauh lebih berkuasa dari roh yang ada di dunia. Dan itu di dalammu. Amin. Maksud Tuhan begini. Engkau itu seharusnya tak terjamah. Karena ada aku. Dan filmanku itu iya dan amin sayang. Kalau aku sudah datang, yang sempurna itu datang. Artinya pembenahan pasti terjadi. Supaya yang tidak sempurna menjadi sempurna. Cuman kadang-kadang engkau enggak mau tahu soal prosesnya. Karena setiap proses itu beda-beda. Ada orang yang disembuhkan sakit mungkin instan. Amin. Ada yang disembuhkan sakit mesti pakai operasi. Amin. Ada yang disembuhkan dari sakitnya mesti dengan menambah kesakitan dulu. Mungkin dengan kemo, dengan radiasi. Amin. Apapun caranya, apapun prosesnya, semua menuju pada penyempurnaan sayang. Dan jika engkau punya aku, engkau akan tahu setiap langkahnya. Karena apa? Firman Tuhan berkata dalam Amos 3 ayat ke-7. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahukan. Dia pasti memberitahukan lewat hambanya, nabinya. Amin. Sehingga jika kita sendiri mungkin tanpa sadar diperdengarkan nih oleh dunia. Memang Tuhan izinkan. Ini loh akan terjadi resesi. Bolehkah saya minta mereka yang mau mengubah apapun yang menjadi tekanan mereka yang di luar. Baik itu resesi, kekejaman, kejahatan menjadi. Tadi katakan saudara. Dunia yang gelap, kosong, tak berbentuk menjadi dunia yang indah. Amin. Saya minta dengan segala kerendahan hati, usai ibadah ini, bahkan mulai dari saat ini. Yang mau bangkit berdiri dan mengambil komitmen. Untuk apa? Dengar dulu. Untuk supaya Tuhan kali ini mengizinkan apapun proses yang engkau harus hadapi. Tidak membuat engkau menjadi pribadi yang jahat. Amin. Yang sedih mulu atau murung mulu, bukan. Tapi kaya, aku bukan pengalaman. Tuhan itu kan perencana. Amin. Kedendang mungkin kita perlu bersujud dan berkata Tuhan. I have no strength. Not anymore. Aku gak punya lagi kekuatan. I have no boldness. Mungkin gak punya lagi keberanian. I have no spirit. Aku gak punya lagi semangat. Everything seems broken semuanya. Sepertinya apa? Lanjut. Tapi bukankah Tuhan sendiri yang membuat dunia yang gelap menjadi dunia yang indah? Apa yang ada padamu bukanlah sesuatu yang sulit buat Tuhan kita. Karena kita ini tini-wini, kecil banget. Amin. Hanya saja yang Tuhan inginkan adalah sama seperti ketika kejadian dunia diciptakan. Roh kudus melayang-layang. Itu gak ada yang lemparin dia batu untuk menjatuhkan. Remember. Itu yang mungkin perlu kita ketahui. Itu yang perlu kita buat. Antara kita dengan Tuhan. Bukan soal sekitar kita kepada kita atau sekitar kita terhadap. Enggak, enggak, enggak. Kita dengan Tuhan. Kita leluasakan. Tuhan, kalau ada banyak batu yang tertuju kepadamu karena aku marah. Aku menuduh engkau. Aku kecewa. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku nih masih perlu belajar lagi menjadi seseorang yang kalau mendengar teguran. Aku tetap percaya itu untuk mendatangkan bukan hanya kebaikan. Tapi menyempurnakan rohku. Menyempurnakan diriku. Supaya apa? Supaya ketika nanti yang sempurna itu datang yang tidak sempurna berlalu. Dimanapun aku ada di bawah Tuhan. Dalam pekerjaan. Dalam pertemanan. Apapun yang tidak sempurna. Tuhan akan kerjakan menjadi baik. Bahkan menjadi lebih baik. Sampai akhirnya menjadi sempurna. Karena keberadaanmu. Kali ini saya ingin mengajak setiap saudara untuk perhatikan. Tidak heran. Penderitaan Paulus. Membuat sipirnya bertobat. Amin. Akan selalu ada penyempurnaan jika saudara mau tetap percaya. Bahwa dalam semua proses yang paling perih. Yang paling jahat. Yang paling rumit. Yang paling mungkin menurut saudara kejemoh gitu hidup ini. Ketika saudara percaya bahwa Tuhan itu yang punya rencana. Amin. Dan tidak lain firmanya itu. Amin. Bahwa jika yang sempurna datang. Yang tidak sempurna akan berlalu. Itu artinya dia mulai bergerak untuk menyempurnakannya. Apapun prosesnya. Maka yuk katakan pada dirimu. Tuhan berikan aku tuntunanmu. Kuatkan aku untuk memahaminya. Supaya ketika ini semua selesai. Aku bisa melihat buahnya. Bahwa benar. Penyempurnaan. Terjadi walaupun lewat proses. Yang paling tidak kuinginkan. Buat mereka yang mau. Membawa keleluasaan buat Tuhan. Di tahun ini. Sampai kepada tahun yang akan datang. Dengan saudara. Menjadi seseorang yang meleluasakan Tuhan. Karena kita sudah menjadi satu dengan dia. Amin. Amin. Mereka yang mau mengikatkan diri dengan Tuhan. Akan menjadi satu roh. Saya percaya setiap kita yang sudah mengikatkan diri dengan Tuhan. Sudah siap untuk mengaplikasikannya. Amin. Maka saya minta dengan segala kerendahan hati. Maukah kita benar-benar. Bukan hanya soal memuji menyembah dia. Karena aku lega sih bu. Enggak. Mulai mengerti trik-triknya Tuhan yang tidak akan pernah terbaca oleh musuh. Bahwa ketika Tuhan mulai bertata di atas pujianmu. Artinya dia mulai ambil alih. Tampuk kepemimpinan. Berarti pemimpin apapun yang datang daripada musuh-musuh itu. Bisa Tuhan singkirkan. Amin. Sehingga dengan pujian penyembahanmu. Saudara mulai melewasakan Tuhan bekerja. Yang sempurna pasti terjadi. Saya minta pengetahuan-pengetahuan ini tolong saudara pegang. Karena tahun ini ada tahun dimana dia akan menghujani dunia. Dengan cara yang kita bahkan sendiri tidak akan pernah bisa pikirkan. Tapi itu akan mendatangkan dalam kemurahannya penyelesaian. Lima dan tujuh akan pasti terjadi. Supaya awal yang baru yaitu delapan. Akan dia kerjakan untuk memanifestasikan angka tiga. Yaitu saya dengan engkau kata Tuhan. Amin. Aku dengan dirimu ketika itu menjadi satu. Maka semuanya akan sempurna. Itulah sebabnya tahun ini jangan erang jika banyak hal akan mulai dibongkar Tuhan. Supaya penyempurnaan bisa leluasa dikerjakan. Dikerjakan. Mereka yang mau disempurnakan bahkan membawa penyempurnaan. Itu bukan karena kita sempurna. Tapi karena kita punya Tuhan yang sempurna. Dimana pun kita bergerak dia terbawa. Mari saudara bagit berdiri. Jangan ikutan. Jangan ikutan. Kalau gak siap berdiri, jangan berdiri. Karena tahun ini ada tahun dimana saudara yang sudah mendengar firman. Ayo berdiri dengan kedewasaan. Tahu betul apa yang harus dihadapi. Dijalani. Dikelola. Amin. Tidak ada prajurit yang bahkan bisa lebih daripada jenderalnya jika dia tidak mau dengar-dengaran. Tapi seorang jenderal dengan semua pengetahuannya. Itu bukan hanya saudara bisa mengalahkan musuh. Tapi saya percaya bahkan bisa memimpin untuk menduduki tempat musuh. Amin. Anak itu jangan hanya mau setengah karena Tuhan tidak pernah mau setengah-setengah. Amin. Dan saya mau minta. Dengan segala kerendahan ini. Saya akan bawakan masmur baru atau laku. Saya gak tahu. Nanti bersama dengan tim pemuji penyembah yang ada. Tolong buka hatimu dan katakan. Tuhan sorry ya kalau ditegur masih marah. Tuhan sorry ya kalau akibat kelakuanku. Aku membawa penderitaan bagi orang lain. Tuhan sorry ya kalau melalui pembenahan-pembenahanmu. Yang engkau lakukan dalam kehidupanku. Tiba-tiba hasilnya sama seperti Paulus aku di penjara dan aku mulai marah kepadamu. Aku ini melakukan kok masih menyengkauh sengsarakan. Mari saudara rubah hati itu. Semua jenis hati yang bakal menunjukkan bahwa sesungguhnya kita belum paham. Betul akan Tuhan kita. Minta Tuhan gantikan. Buka hatimu, buka bagi dia. Biarkan Tuhanmu bertahan melalui doa pujian dan sembahmu padat. Dia biarkan dia leluaskan. Membawa kita pada penyempurnaan ciptaannya. Karena itulah yang dia inginkan. Hidupmu yang berharga semakin dia sempurna kan. Karena itu yang dia inginkan. Untuk ingatkan dunia. Bahwa sampai kapanpun dia akan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kesembuhan, kelepasan. Kemenangan mendatangkan pemulihan. Dan yang melebihi segalanya. Ia datang sempurnakan. Yang tidak sempurna akan Tuhan bersempurna. Baca sungguh-sungguh satu koal itu tiga belas makna kasih. Dan itu tidak main-main. Dia adalah kasih itu sendiri, sodar. Itu sebabnya dia bergantar dalam melakukan apapun. Berbuat apapun, berkata apapun. Beri kasih dalam itu semua. Itu yang akan menyempurnakan. Itu yang akan membawa penyempurnaan. Dan biarkan dia menyempurnakan hidup kita. Untuk menyatakan kesaksian indah bagi namanya. Yesus, 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 Yesus. Nama di atas segala nama. Yang mau, yang mau menjadi mereka. Yang Tuhan berikan kekuatan sama-sama seperti Paulus. Karena bukan hanya percaya kepada Tuhan. Tapi mulai mau memahami dia. Mau menjadi satu dengan dia. Sehingga kita bisa mengerti rangkahnya. Apapun itu prosesnya. Sodara menjadi lebih dari pemenang. Bahkan ketika proses pun masih berjalan. Saya minta dengan segala kerendahan nanti. Angkat tangan saja di tempatmu. Nah sodara mulai katakan kepada Tuhanmu. Review me Lord. Cek balik Tuhan. Apa yang ada di dalam hatiku. Apakah aku hanya menuntut berkat. Untuk menjadi titik penyelesaian semua masalahku. Atau aku justru mau mencari berkat yang lebih jauh. Yaitu apa yang kau inginkan. Sehingga dari semua ini. Aku bukan hanya belajar kemampuan baru. Tapi engkau angkat aku. Untuk menjadi mereka yang bisa mengulurkan tangan. Supaya ketika kau berkata aku adalah terang. Sama seperti ketika engkau adalah terang yang membuat dunia. Jauh sebelum ada matahari dan lain sebagainya. Mulai mengalami perubahan. Aku mau dimanapun aku berada. Bersama dengan engkau tentunya. Membuat perubahan itu. Mereka yang mengangkat tangan. Tolong angkat tangan. Dan katakan pada Tuhanmu. Aku tidak mau lihat lagi. Ini diizinkan. Aku tidak diizinkan. Persoalan ini karena apa ini dan itu. Tapi aku mau mendengar sungguh-sungguh. Kalaupun ini semua aku harus jalan. Apa yang kau inginkan. Untuk aku wujudkan. Apa yang kau inginkan. Untuk aku capai. Bagi kemuliaan namamu. Biarlah pandangan kami semua Tuhan. Tertuju kepada apa yang kau sendiri telah nyatakan dalam firman. Bahwa ketika yang sempurna datang. Yang tidak sempurna berlalu. Dan kami akan semakin biawai. Semakin luas. Semakin mampu. Untuk membawa keleluasaan buat engkau menyempurnakan karya-karyamu. Mereka yang mau angkat tanganmu saudara. Jadi jangan heran. Nanti saudara pulang mulai memperoleh kata-kata bijaksana dalam pikiran. Hati yang tadinya seringkali berontak. Dan selalu dipenuhi dengan kegelisahan. Mulai menjadi lebih tenang. Tuhan tahu betul bagaimana. Untuk membuat awal yang berbeda. Supaya saudara dan saya. Leluasa berjalan bersama dengan dia. Dalam setiap prosesnya di depan sana. Buat mereka yang mau angkat tangan. Bentar lagi saudara. Bentar lagi saya merasakan masih Tuhan bekerja. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ayo saudara. Buat bukan hanya saudara yang terlepas sama seperti Paulus dan Silas Petrus. Tidak. Tapi buat bahkan mereka yang ada di sekitarmu mengalami lawatan Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Dalam semua apapun kejadian kehidupanmu. Seberapapun dalamnya luka yang mungkin engkau bisa alami. Tuhan jauh lebih mampu membuat pemulihan yang jauh lebih luar biasa. Untuk membuat engkau bukan hanya sembuh dari lukamu. Tapi dengan keberadaanmu saja. Bahkan seringkali tanpa mengusahakan apapun. Luka-luka tetanggamu, mereka yang ada di sekitarmu juga mengalami penyembuhan. Ayo saudara. Dengan angkat tangan saudara, katakan Tuhan. Hari ini aku akan mulai menjalani tahun ini. Boleh dengar berita. Tapi aku tidak lagi mau takut karena pikiranku, fokusku. Mataku akan hanya tertuju dalam kerjasama dengan engkau. Memahami yang engkau inginkan, yang engkau rencanakan. Dan mengerti bagianku untuk kulaksanakan. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu saudara, angkat kedua tanganmu. Dua tanganmu kali ini. Bukan hanya satu, dua-duanya. Dan katakan dengan kesungguhan hatimu. Kali ini sungguh-sungguh, sementara musik bertambah pelan. Kali ini sungguh-sungguh. Jangan hanya karena indahnya diri Tuhan atau hanya karena diibadah. Bukankah. Tapi ini adalah karena satu pribadi yang mengasihi Tuhan. Mau lebih lagi membuktikan cintanya. Kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintai saudara. Buka tanganmu dan katakan apa yang ada dalam hatimu. Untuk membuat dia tahu. Mulai dari saat ini ke depan. Kamu pribadi yang benar-benar dia bisa percayai. Biarkan Tuhan bergerak. Saudara nyatakan saja sesuai dengan kata-kata itu. Selamat menikmati. Dalam namamu ya Yesus. Setelah berjuangkan kemuliaan yang dibagiin kami. Sempurnakan. Karena itu janjimu. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya evangelis Esther Yeti. Terima kasih buat firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepakan GBI BKB Aston. Hari Selasa ada dua terobosan WBI pukul 11 masih dalam Fiajum. Hari Rabu menara doa pukul 19 masih dalam Fiajum. Info kul. Kul gabungan perdana di tahun 2023 disertai perjamuan kasih pada hari Jumat. Tanggal 20 pukul 18 di Ruko Kenari THB mohon para gembala kul dapat menghimbau dan mengkoordinir anggotanya agar setiap anggota membawa snek masing-masing. Dan untuk saudara yang untuk berangkat ke THB nanti akan disediakan angkutan dan titik kumpulnya ada di rumah Ophung Clara. Yang berikut hari Sabtu ada dua pajar pada pukul 5 pagi masih dalam Fiajum. Hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 ibadah perayaan masih di Hotel Aston lantai tiga ruangan regensi ibadah pertama pada pukul 9 sampai dengan 10.30. Ibadah yang kedua pada pukul 11 sampai dengan 12.30 dan disertai dengan sekolah Minggu. Demikianlah pengumuman ini Tuhan Yesus memberkati mari kita bangkit berdiri. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat. Pagi ini Tuhan kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Yarlah firman-Mu ini akan menjadi remah, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kan hari ini juga kami mengangkat persembahan ini ya Tuhan. Biarlah kiran yang kau sucikan kuduskan supaya menjadi yang perlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Terima kasih. Cinta dia yang menjelaskan diri aku dan melindungi aku Dari petang malam petang Sehingga mudah sakitnya tidak mau dipakai Mari angkat kedua tanganmu, katakan kepada dia Kiranya yang kau menerkan dia itu Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangkamu Suami, istri, dan anak-anakmu Ladang usahamu diperluas oleh Tuhan Dari raku dan kiranya dan kiranya Tanganmu menyertai dengan Tuhan yang berkasa Menyertai kita setiap satu waktu Sepanjang aku melangkah Dari petang malam petang Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Sekali lagi katakan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Pulang terimala berkat Kasitan anugerah yang berlimpah-limpah Dari Allah Bapak di dalam sorga Di dalam puteranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Bersekutu indah yang manis dengan rohol kudus Menyertai saudara Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus Datang kali kedua Menjemput kita nanawan Dan memerintah bersama dengan dia Hidup ke kau selama-lamanya Yang selalu percaya Mari sama-sama katakan Amin Amin Salat Pekar Minggu Tuhan Yesus Berkati Amin Amin Amin